. Manchester United akan menjamu Leicester City di Old Trafford pada pekan ke-24 Premier League 2022-2023. M.U. Harus Waspada Pasalnya, Leicester saat ini bisa menjadi lawan yang berbahaya buat mereka. Tiba-tiba saja Leicester jadi jagonya comeback. Leicester selalu menang dengan mencetak 4 gol dalam 2 laga terakhirnya di Premier League. Mereka berturut-turut menghantam tuan rumah Aston Villa 4-2 dan membungkam sang tamu Tottenham 4-1. Kemenangan impresif atas Tottenham diraih berkat gol-gol Nampalis Mendy, James Madison, Keleci Ihanacho, dan Harvey Banz. M.U. tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Anak-anak asuh Eric Ten Hag menang 5 kali dan seri 2 kali. Performa bagus itu merupakan salah satu modal mereka untuk meladeni Leicester di Old Trafford nanti. Manchester United akan menjamu Leicester. Eric Ten Hag masih tanpa Christian Eriksen dan Donny van de Beek, yang absen lama, juga ke Semiro karena skorsing kartu merah. Lissandro Martinez dan Marcel Sabitzer bisa kembali masuk tim setelah absen di Barcelona. Kapten klub, Harry Maguire menjadi starter dalam kemenangan 2-0 United atas Leeds. Pemain internasional Inggris itu bisa kembali berduet dengan Martinez. Luke Shaw bisa kembali ke sayap kiri, dengan Farhan di bangku cadangan. Victor Lindelof jadi cadangan untuk dimainkan menggantikan Martinez di babak kedua. Ten Hag telah menunjukkan bahwa dia tidak takut memainkan pemain di luar posisinya dalam pertandingan penuh tekanan. Weghorst adalah salah satunya. Menghadapi Leicester yang doyan bermain bola-bola daerah, nampaknya Wood akan diplot menjadi striker. Pertahanan tim rubah rentan dengan bola-bola umpan silang dan penetrasi sayap lawan. Marcus Rashford gemilang dengan 8 gol dalam 9 pertandingan di Liga Premier. Ia bisa kembali ke sayap kiri dengan Bruno Fernandes di kanan. Sancho nampaknya akan jadi pemain nomor 10 untuk memecah benteng lini tengah pasukan Rodgers. Sabitzer bisa kembali menggantikan Casemiro. Dia memberikan United soliditas pertahanan dan akal di lini tengah. Duetnya bersama Fred akan kembali jadi alternatif dadakan. Tanpa anteni di depan, kecepatan Rashford dan Sancho menjadi modal mendobrak pertahanan lawan. Manchester United kemungkinan turun dengan formasi 4-2-3-1, dengan David De Gea di Mistar Gawang, Diogo Dalau di sayap kanan, Maguire dan Martinez jadi duet back tengah, Luke Shaw kembali ke back kiri, sedangkan Sabitzer sebagai gelandang bertahan, Fred sebagai gelandang tengah, dengan Jadon Sancho sebagai penyerang lubang di belakang Weghorst. Bruno Fernandes dan Marcus Rashford berperan sebagai penyerang sayap kiri dan kanan. Marcus Rashford gemilang dengan 8 gol dalam 9 pertandingan di Liga Premier. Ia bisa kembali ke sayap kiri dengan Bruno Fernandes di kanan. Sancho nampaknya akan jadi pemain nomor 10 untuk memecah benteng lini tengah pasukan Rodgers. Sabitzer bisa kembali menggantikan Casemiro. Dia memberikan United soliditas pertahanan dan akal di lini tengah. Duetnya bersama Fred akan kembali jadi alternatif dadakan. Tanpa anteni di depan, kecuali. Kebugaran Yuriti Elements kemungkinan akan menjadi faktor penentu ketika Brandon Rodgers mempertimbangkan perubahan susunan pemain Leicester City untuk pertandingan akhir pekan ini di Manchester United. Di belakang salah satu kemenangan paling mengesankan mereka musim ini, kemenangan 4-1 atas Tottenham Hotspur, Rodgers tidak ingin terlalu banyak mengubah timnya di Old Trafford. Tapi jika Tia Le Mans fit untuk bermain, dia bisa kembali ke tim. Itu berarti Papi Mendy bisa keluar dari susunan pemain meski menghasilkan salah satu penampilan terbaiknya untuk klub. Gelandang Senegal itu mencetak gol pertamanya dengan seragam biru, dan kemudian melindungi 4 back dengan luar biasa, membuat recovery bola lebih banyak daripada pemain lain di lapangan. James Madison sedang dirawat setelah kembali dari masalah lutut, tetapi dia masih bisa bermain minggu lalu, meskipun absen dalam beberapa sesi latihan, dan diharapkan akan baik-baik saja untuk bermain di Old Trafford. Ricardo Pereira sekarang sudah kembali bugar, tetapi akan tetap sebagai opsi di bangku cadangan. Dia kemudian bisa masuk menggantikan Timothy Chastainye di back kanan, atau TT di sayap kanan. Rodgers akan kembali memasang pola 4-2-3-1 yang memberinya 6 poin di dua laga terakhir. Ward di bawah Mr. Gawang, Chastainye, Sotar, Faes, dan Kristiansen jadi kuartet di belakang. Mandy dan Deusburi Hall jadi dobel pipot, Madison sebagai penyerang lubang, TT dan Barnes di kedua sayap, dan Ihanacho sebagai striker. Laga ini akan dipimpin referee, Stuart Atwell. Dibantu dua asisten, Darren Khan, dan Ayan Husin. Ovisial keempat adalah Peter Banks, dengan Wasipar, Paul Tierney, dan asistennya, Neil Davis. Manchester United telah melakukan kontak dengan agen penyerang Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Kontrak Thuram habis pada akhir musim yang berarti dia dapat bergabung dengan klub baru dengan status bebas transfer. Secara alami, dengan Thuram tersedia secara gratis, banyak klub akan mengincar pemain internasional Perancis itu. Inter Milan adalah salah satu klub yang menunjukkan minat pada Thuram, tetapi klub Italia tersebut mengkhawatirkan minat Liga Premier. Perwakilan Thuram sedang menunda negosiasi. Karena mereka menunggu tawaran yang menguntungkan dari Inggris, dengan Manchester United sudah menghubungi penyerang Mönchengladbach tersebut. Thuram akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim Manchester United ini, terutama karena keserbabunaannya. Thuram mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun melebar. Thuram bukanlah penyerang tengah alami yang mungkin sangat diinginkan oleh Manchester United, tetapi akan menjadi kesepakatan yang sulit untuk ditolak jika mereka dapat mengamankan pemain berusia 25 tahun itu dengan status bebas transfer. Keeper Manchester United David De Gea menyebut kontraknya dengan klub Liga Inggris itu akan berakhir dengan baik. Pemain internasional Spanyol itu habis kontrak dan bebas untuk melakukan kontak dengan klub luar negeri. David De Gea telah membuat 517 penampilan dalam hampir 12 tahun di Manchester United. Kami masih berbicara tentang kontrak baru, kata De Gea seperti dikutip BBC. Yang pasti itu akan berakhir dengan cara yang baik. United sudah melakukan pencarian untuk suksesor De Gea. Salah satunya Yassin Bonou, keeper Maroko yang meroket namanya di Piala Dunia lalu. Agen Bonou sudah bertemu dengan kubu setan merah dan dilaporkan pembicaraan menuju akhir yang baik. Jadi, apakah ini tanda berakhirnya masa bakti De Gea di United? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.